ATG Bab 1916 Jiwa Terputus Kemana, dia akan pergi, kata Sui Mei Yin sambil menangis. Jangan terlalu khawatir, dia akan datang, lagi pula, dia bukan lagi. Suaranya memudar menjadi keheningan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Pada akhirnya, muswanyin menurunkan pandangannya dan berbisik, aku akan mengikutinya dari jauh. Sementara saya melakukannya, tolong beritahu Ratu Iblis tentang hal ini. Dia akan menemukan sesuatu. Men, jawab Sui Mei Yin saat punggung Yun Che berangsur-angsur menghilang dari pandangan mereka. Aku bisa memata-mate jiwa seseorang, tapi aku tidak pernah bisa melihat jiwa saudari King Yue. Saya dapat memelihara jiwa seseorang, tetapi sekali lagi satu-satunya orang yang tidak dapat saya bantu adalah kakak Yun Che. Ini semua salahku, kalau saja aku melakukan yang lebih baik. Itu bukan salahmu. Muswanyin menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin melakukan satu hal pun dengan sempurna di dunia ini. Kebetulan dengan batu pencitraan abadi Wuxin. Lebih seperti putaran nasib daripada kecelakaan. Dia memahami perasaan Sui Mei Yin lebih baik dari yang dia kira. Itu karena dia juga menyembunyikan rahasia yang tidak pernah bisa dia bicarakan dengan Yun Che. Putri yang telah hilang selamanya bahkan sebelum dia bertemu dengannya. Saat aura kacau Yun Che bergerak semakin jauh dari mereka, Muswanyin menyembunyikan kehadirannya dan mulai mengikutinya. Namun, dia menghentikan langkahnya segera sebelum berbalik untuk bertanya, Mei Yin, apakah kamu kebetulan tahu kemana Dewa Bulan dan utusan Dewa dari Alam Dewa Bulan menghilang? Kejutan melintas di wajah Sui Mei Yin sejenak sebelum dia menganggup perlahan. Saudari King Yue menggunakan welk piarser untuk membuat ruang khusus di Alam Bawah yang jauh. Itu adalah pilihan terakhir jika kematiannya tidak cukup untuk menyelamatkan Alam Dewa Bulan. Paling tidak, garis hidup inti dari Alam Dewa Bulan akan terselamatkan. Saya pikir begitu. Muswanyin menghela nafas dengan tenang. Selama beberapa tahun terakhir, Chi Wu Yao telah memobilisasi kekuatan wilayah ilahi untuk mencari Dewa Bulan dan utusan Dewa Bulan yang tersembunyi tanpa hasil. Itu adalah hal lain yang tetap menjadi simpul yang belum terpecahkan di hati Ratu Iblis. Sekarang dia tahu yang sebenarnya. Ada satu hal lain yang diperhatikan Muswanyin. Si Aking Yue tidak dilahirkan di Alam Dewa Bulan, dan dia bahkan bukan kaisar Dewa Bulan selama lebih dari satu dekade. Namun, dia tampak sangat terikat dan bahkan terobsesi dengan itu untuk beberapa alasan. Alam semesta adalah tempat yang berisi wilayah bintang yang luas dan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Namun, cahaya mereka gagal memantulkan sedikitpun cahaya di matanya. Tubuhnya diseret oleh aliran ruang yang kacau ke entah di mana. Dia tidak tahu ke mana dia pergi. Sekali waktu, dia percaya bahwa Si Aking Yue adalah orang yang menghancurkan bintang kutub biru. Namun, dialah yang benar-benar menabur benih kehancurannya, sementara Si Aking Yue adalah pelindung diamnya yang sebenarnya. Dialah yang memaksanya untuk berevolusi dan berjalan di jalan yang seharusnya dia jalani sejak awal. Dia bahkan menyelamatkannya, dunia asalnya, keluarganya, jiwanya, segalanya. Tanpa dia bekerja keras diam-diam di belakang punggungnya, dia masih akan kehilangan segalanya bahkan jika dia entah bagaimana selamat dari jebakan maut. Dia masih akan terjebak di wilayah ilahi utara yang dingin dan sunyi sekarang, hilang, kesepian, dan hampir tidak bertahan hidup. Tetapi, mengapa Anda memilih untuk pergi tanpa memberitahu siapapun? Saya telah menjadi pria yang Anda inginkan untuk saya menjadi. Saya berdiri di ketinggian yang Anda impikan saya berdiri sekarang. Jadi mengapa Anda tidak di sini untuk menyaksikannya? Anda tidak bisa mengatakan yang sebenarnya saat itu karena cara terbaik untuk mendorong saya untuk tumbuh adalah dengan memutuskan keterikatan dan keraguan-keraguan saya sepenuhnya. Tapi mengapa Anda memilih apa yang Anda lakukan setelah itu? Apa yang kau pikul di pundakmu? Kenapa kau tidak membiarkanku membawanya dan menghadapinya bersamamu? Tidak peduli betapa putus asanya itu. Anda membuka jalan untuk saya dan membimbing saya ke kehidupan terbaik yang bisa saya minta, tetapi mengapa Anda memberikan akhir yang suram? Yunce dari klan Yun memiliki istri dari klan Xia, King Yue. Dia tidak berbakti kepada mertuanya, dia bermusuhan dengan anggota klannya, dia membunuh ayah dan saudara laki-lakinya sendiri, dia tidak berperasaan dan tidak memiliki kebenaran, dia berbisa seperti kala jengking dan ular. Bahkan jika aku melakukannya menggunakan sepuluh ribu kata, masih sulit untuk mencatat semua kejahatannya. Aku telah memutuskan untuk menceraikanmu dan kita akan memutuskan setiap hubungan yang kita miliki satu sama lain mulai sekarang. Mulai hari ini dan seterusnya, kita tidak berhutang apa-apa selain kebencian, kebencian yang akan berlangsung selama-lamanya. Hah, haha, Yunce tertawa, tapi itu lebih menyedihkan daripada air mata. Butiran darah merah meluncur turun dari bibirnya yang berkedut lagi dan lagi. Dia telah menyelamatkan seluruh hidupnya. Tapi dia telah meninggalkannya hanya dengan tatapan yang paling penuh kebencian, kutukan yang paling keji, dan penghancuran semua yang dia hargai. Yang lebih mengoyak jiwa adalah kenyataan bahwa dia telah pergi selamanya, jadi bahkan tidak ada sedikitpun kesempatan baginya untuk menebusnya atau menebus dosa-dosanya. Sebelum dia menyadarinya, dia telah tiba di tempat yang sangat sunyi. Sejauh ini, itu adalah wilayah bintang paling kosong di wilayah ilahi timur yang luas. Hanya beberapa bulan yang lalu, dia telah menjelaskan kepada Yun Wuxin dengan nada paling tenang dan acuh-ta'acuh yang bisa dia kumpulkan bahwa itu adalah lokasi dari alam dewa bulan sebelumnya. Pada saat itu, tidak ada setitikpun bekas dunia bintang yang dapat ditemukan. Betul sekali, tidak peduli di mana dia melihat, tidak ada jejak alam dewa bulan yang dapat ditemukan lagi. Yun Che mengulurkan tangan gemetar ke arah kekosongan di depannya. Dahulu kala, disinilah letak dunia bintang yang dia perintahkan, ruang yang telah dia tinggali untuk waktu yang lama. Jari-jarinya berangsur-angsur kehilangan kekuatan, tetapi dia tidak bisa lagi menyentuh setitikpun dari kehadirannya. Pikiran dan tubuhnya melayang sekali lagi. Ketika dia kembali ke dirinya sendiri setelah waktu yang tidak ditentukan kemudian, dia menemukan bahwa dia berdiri di wilayah bintang kosong lainnya. Disitulah dia, kianya inger dan Xia King Yue bertarung sampai mati. Akibatnya, semua planet dan bintang di wilayah bintang sekitarnya telah hancur. Dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa mempertahankan wilayah suci ini selama seratus napas. Saat itu, Xia King Yue telah menyalakan vitalitasnya untuk menciptakan domen ilahi Pailon Ungu yang sangat kuat segera setelah pertempuran dimulai. Dia bahkan berhasil menempatkan dia dan kianya inger pada posisi yang tidak menguntungkan untuk sementara waktu. Belakangan, dia menghabiskan hampir seluruh kekuatannya untuk mencoba membunuh kianya inger. Dia telah menghukum dirinya sendiri sampai mati sejak awal. Semua yang dia lakukan selama pertempuran hanyalah untuk membunuh kianya inger. Kianya inger sekarang adalah budakmu. Anda dapat memerintahnya, memanfaatkannya, melampiaskan amarah anda padanya, mempermalukannya, dan memperkosanya sesuka anda. Anda dapat melakukan apapun yang anda inginkan padanya. Tapi ada sesuatu yang harus kau ingat. Dia masih seseorang yang harus aku bunuh. Menjadikannya budakmu dengan skemaku ini bukan berarti aku tidak ingin membunuhnya. Sebaliknya, itu hanya berarti aku tidak bisa membunuhnya sekarang. Apapun yang terjadi antara kalian berdua bukan urusanku. Tapi, anda pasti tidak boleh mengembangkan perasaan apapun untuknya. Bahkan lebih dari itu, anda pasti tidak boleh memiliki anak dengannya. Memahami. Petik 2 titik 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 petik 2. Seribu tahun dari sekarang, kianya inger harus mati di tanganku. Titik. Pada hari itu, setelah mendorong kianya inger ke penjara bulan ungu, siya kingyue telah menusukkan pedang ilahi pailon ungu ke tengah punggungnya. Itu adalah pukulan yang bisa melukai parah atau bahkan membunuh kiannya inger secara langsung. Namun, dia telah memblokir serangan itu dengan tubuhnya sendiri dan mendapatkan lubang berdarah di pinggang atas usahanya. Kemudian, serangan baliknya telah melukai siya kingyue dengan parah dan menyebarkan darahnya ke seluruh ruang. Dia tampak seperti tidak bisa merasakan sakit apapun meskipun lengan pedangnya dirusak oleh serangannya, dan cahaya dari alam dewa bulan yang runtuh menyinari kulit pucatnya yang mematikan. Dia bertanya dengan suara yang sangat singkat sehingga hampir bersifat sementara. Yunce, apakah kamu masih ingat sumpah yang kamu buat padaku saat itu? Alam dewa bulan yang paling ingin dia lindungi. Kianya inger yang paling ingin dia bunuh. Setiap sudut jiwanya terasa seperti dicabik-cabik dan dimakan hidup-hidup. Guh, ah, guh. Darah berceceran di antara giginya, pupil matanya melebar dan berkontraksi secara tidak wajar, dan rangan menyakitkan yang hanya bisa digambarkan sebagai tidak manusiawi keluar dari tenggorokannya. Hari itu, setiap pukulan, setiap ledakan yang dia berikan padanya. Mereka semua kembali menyiksa hati dan jiwanya seperti siksaan terburuk di seluruh dunia. Ketika dia melihat ke atas dengan kesakitan tanpa suara, dia merasa seperti dia hampir bisa melihat siya kingyue yang berdarah lagi. Dia telah melukiskan gambaran kesepian yang tak terbatas, kedinginan dan kesuraman saat dia terbang menjauh darinya dalam gaun merahnya yang berlumuran darah. Dia terbang tanpa berpikir setelah ilusi, berharap menemukan jejak sekecil apapun darinya dari bertahun-tahun yang lalu. Akhirnya, dia meninggalkan wilayah ilahi timur dan tiba di God Realm of Absolute Beginning. Kabut putih mengelilingi Abyss of Nottingness. Dia berdiri di tepinya dan menyaksikan jurang tak berdasar yang mengubah segalanya menjadi ketiadaan. Ini adalah kuburan yang dia pilih untuk dirinya sendiri. Dia dan siya kingyue tumbuh bersama di Floating Cloud City. Namun, ingatannya yang paling jelas tentang dia adalah dia dalam gaun pengantin merahnya. Itu 16 tahun yang lalu. Segala sesuatu yang lain sebelum itu, kenangan masa kecil dan remajanya tentang dia, hanya kabur sekarang. Ironisnya, ingatan terakhirnya tentang dia juga tentang dia dalam gaun merah. Dalam satu ingatan, dia tampak secantik dewi yang turun dari langit. Di sisi lain, dia tampak seperti patung retak yang tertambat di ambang kehancuran. Petik 2 titik titik titik. Yunce, ingat ini. Pada akhirnya, aku tidak mati di tanganmu. Bang. Yunce berlutut tanpa daya. Pada titik ini, bahkan keputus asaan abu-abu di matanya memudar sedikit demi sedikit menjadi kehampaan tanpa jiwa dan pikiran. Peluangnya sangat kecil, tetapi Anda tahu bahwa ada kemungkinan saya akan mengetahui segalanya suatu hari nanti. Itu sebabnya Anda menghabiskan kekuatan terakhir Anda untuk melepaskan diri dari cengkeraman saya dan bunuh diri sebelum saya bisa. Kau tidak pernah berhenti peduli padaku bahkan di saat-saat terakhirmu. Saya. Yunce. Dia tidak yakin apakah dia berhalusinasi, tetapi dia pikir dia mendengar suara wanita yang terkejut dan tidak percaya. Juncile tidak bisa mempercayai mata atau perasaannya ketika dia tiba dan melihat Yunce yang berlutut dan gemetar. Dia tidak bereaksi terhadap kedatangannya atau suaranya, dan tangan yang mencengkeram tempat di mana jantungnya tidak berdarah dan tegang hingga mencapai titik puncaknya. Sepertinya dia mencoba mencakar jantungnya dengan tangan kosong. Apakah? Apakah kamu baik-baik saja? Juncile mengambil dua langkah tentatif ke depan, tetapi dia membeku seperti kelinci yang ketakutan ketika dia akhirnya melakukan kontak dengan auranya. Dia tidak terluka di manapun, tetapi auranya telah jatuh ke dalam kekacauan total. Kulitnya sangat pucat sehingga menyerupai kertas lilin. Juncile tidak tahu harus berbuat apa. Dia adalah Kaisar Yun, penguasa empat wilayah ilahi. Apa yang bisa membuatnya? Tiba-tiba, wajah pucat pasi Yunce memerah. Puek. Kemudian, dia memuntahkan semburan darah yang sangat panjang ke Abyss of Nottingness yang tak berdasar di depannya. Saat sisa warna terakhir di pupilnya memudar sepenuhnya, dia amruk ke depan seperti boneka tak bernyawa. Yunce. Juncile mengeluarkan seruan keterkejutan. Akhirnya membuang reservasinya, dia bergegas maju untuk menangkapnya sebelum dia jatuh ke tanah. Karena dia telah bereaksi secara naluriah, dia tidak menyadari bahwa dia telah memposisikan dirinya sedemikian rupa sehingga wajah Yunce akan jatuh tepat di atas dadanya. Untuk sesaat, Juncile membeku dan tidak dapat memproses apa yang baru saja terjadi padanya. Ketika dia sadar dan mencoba mendorong Yunce menjauh, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bergerak sama sekali. Setelah menggeser kepala Yunce dari dadanya ke lutut sedikit panik, dia menemukan bahwa dia telah jatuh pingsan. Namun, bahkan dalam keadaan ini, dia menggertakkan giginya, dan wajahnya berputar tak terkendali kesakitan. Bekas gigitan berdarah di bibirnya hanya membuat situasi ini semakin mengejutkan. Di belakangnya, kehadiran kuno perlahan mendekat. Tuan, tanya Juncile dengan bingung, apa, apa yang terjadi padanya? Junwuming menghela nafas kecil sebelum menjawab, terluka begitu parah seolah-olah jiwa dipotong, dan hati dibakar. Dia pasti menderita trauma psikologis yang mengerikan. Trauma psikologis. Juncile memandang pria di bawahnya dan merasakan rasa sakit yang langka. Pada ketinggian dan pengalaman hidupnya, satu-satunya orang yang bisa menyudutkannya sejauh ini adalah dirinya sendiri, kata Junwuming dengan nada keruh. Jika saya harus menebak, dia mungkin menemukan bahwa dia memiliki andil dalam sesuatu yang dia benar-benar tidak dapat memaafkan dirinya sendiri. Sesuatu, dia benar-benar tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Dia tanpa sadar membelai pipinya dalam upaya untuk mengurangi rasa sakit dari fitur memutarnya. Terlepas dari jawaban tuannya, dia masih tidak bisa membayangkan hal yang mendorongnya ke keadaan ini. Dia tidak tersentuh baik dalam hal kekuatan dan status hari ini, jadi apalagi yang tersisa di alam semesta ini yang bisa begitu menyiksanya. Untuk apa dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri? Bab 1917 Memori Bulan 1 Desahan yang jauh dan sementara memotong dunia abu-abu yang tak terbatas. Untuk berpikir bahwa kebenaran dari segalanya akan sangat menyakitimu. Kesadaran Yunce jatuh dan jatuh di dunia kelabu. Rasanya seperti dia tidak akan pernah mencapai dasar. Itu kamu. Suara jauh seorang wanita secara bertahap menjadi akrab baginya. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar suaranya, tetapi ingatannya menghilang setiap kali dia meninggalkan dunia jiwa yang aneh ini. Dia hanya akan mengingat mereka ketika dia kembali ke sana. Aku seharusnya tidak memaksakan diri untuk bermanifestasi, tetapi terlalu banyak retakan yang muncul di hatimu. Kalau terus begini, nama Xia King Yue akan menjadi luka dan penderitaan abadimu. Dia aku tidak akan pernah bisa menerima itu, jadi luka abadimu akan menjadi luka abadinya juga. Itulah mengapa aku harus ikut campur bahkan ketika seharusnya tidak. King Yue. Dia tidak berharap mendengar namanya di dunia ini. Rasa sakitnya terasa sama seperti sebelumnya. Siapa kamu, dan apa maksudmu? Dia bertanya. Kamu akan tahu siapa aku. Ini masih terlalu dini, tapi mungkin tidak ada cara lain untuk menyelamatkanmu selain menunjukkanmu seluruh kebenaran. Kecuali. Kamu rela membiarkanku menghapus ingatanmu tentang dia. Xia King Yue akan selamanya menghilang dari pikiranmu, dan dengan itu semua kesedihan, penyesalan, dan kebencianmu. Anda tidak akan terluka atau menderita jika Anda tidak mengingatnya sejak awal. Anda akan dapat menjalani sisa hidup Anda dengan bahagia dan tanpa beban. Lupakan Xia King Yue, selamanya. Tidak. 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 Tidak pernah. Tidak pernah. Raungannya begitu mengerikan sehingga dia hampir menjatuhkan dirinya sendiri. Aku tidak akan pernah melupakannya. Tidak boleh. Perjuangan jiwanya begitu kuat sehingga dunia abu-abu itu sendiri sedikit terdistorsi. Yang tersisa darinya hanyalah kenangan ini, dan tidak ada yang akan mengambilnya dariku. Tidak ada. Jawaban yang diharapkan. Suara wanita yang jauh itu menjawab dengan desahan pelan. Saya telah menyaksikan ikatan kehidupan selama kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, dan tetap saja mereka tetap penuh teka-teki seperti sebelumnya. Lagipula, saya hampir tidak memiliki hak untuk mencemoha orang lain karena ikatan mereka ketika saya sendiri telah jatuh ke dalam perangkap yang sama. Yunce, dia menyebut namanya, Aku akan memberitahumu semua karma yang telah mengikat orang bernama Siaking Yue. Saya tidak tahu apakah itu akan cukup untuk menyembuhkan kerusakan yang Anda derita, tetapi paling tidak, saya harap itu akan menghentikan Anda dari terjun lebih dalam ke jurang yang dalam. Kalau tidak, di masa depan, dia, saya tidak akan pernah bisa memaafkan diri sendiri. Keinginan dan harapan gila muncul dari dadanya saat dia bertanya, Kamu. Kamu tahu segalanya, tentang King Yue. Aku bisa menanamkan karma dan kebenaran segalanya ke dalam jiwamu saat ini, tapi aku yakin kamu lebih suka mengalami masa lalunya yang tidak diketahui melalui indramu sendiri. Dia memiliki tanda ketiadaan sama sepertimu, meskipun miliknya tidak semurni milikmu. Tetap saja, itu seharusnya cukup untuk melakukan satu, Recollection of Nottingness. Anda hanya perlu menemukan kepemilikan yang telah diwarnai dengan aura ketiadaannya. Sekarang, jika Anda ingin menjalani masa lalunya dengan akal sehat Anda sendiri, maka carilah kepemilikan yang telah menemani King Yue selama tiga tahun atau lebih. Kamu akan menemukannya. Suara itu memudar, dan dunia kelabu perlahan menghilang seperti asap. Yun Che tiba-tiba membuka matanya di dunia nyata. Kali ini, ingatan akan ruang abu-abu misterius dan suara sementara itu tidak menghilang dari benaknya. Dia ingat setiap kata sejelas hari. Carilah kepemilikan yang telah menemani King Yue selama tiga tahun. Milik King Yue. Dia duduk sebelum dia bahkan bisa mengidentifikasi lokasinya saat ini. Namun, teriakan terkejut wanita untuk sementara menarik perhatiannya. Kamu adalah. Pikirannya klik. Dia saat ini berada di pusat God Realm of Absolute Beginning. Abyss of Nottingness ada di belakangnya, Jun Silei ada di sebelahnya. Dan Jun Wuming melihat ke arahnya agak jauh. Namun, dia tidak punya waktu untuk menjelaskan sepatah katapun. Dia terhuyung ke depan, disorientasinya menyebabkan dia membentur tanah dengan keras sebelum dia terhuyung-huyung kembali berdiri, dan terbang ke udara. Kepemilikan yang telah menemani King Yue selama tiga tahun atau lebih. Kata-kata itu diputar ulang dengan sedikit terputus-putus di benaknya lagi dan lagi. Dia mungkin bertanya-tanya tentang identitas pemilik suara itu dan mengapa dia tahu segalanya. Dia tidak bisa melepaskan pikiran itu sekarang. Alam Dewa Bulan, tempat termudah untuk menemukan barang semacam itu telah dimusnahkan tidak lain oleh dirinya sendiri. Itu sama untuk semua harta benda siya King Yue pada dirinya. Dia telah menghancurkan mereka dalam kebencian selama berada di wilayah ilahi utara. Sejuta penyesalan tidak akan cukup untuk menggambarkan bahkan sepersejuta penyesalan yang dia rasakan saat ini. Dia bergegas keluar dari God Realm of Absolute Beginning dan segera melakukan perjalanan ke wilayah ilahi selatan. Kembalinya dia ke kota Kaisaryun telah disertai dengan badai dahsyat yang membuat takut semua penjaganya. Sebelum mereka dapat mengetahui apa yang sedang terjadi, dia telah melewati formasi dimensional yang menghubungkan kota Kaisaryun ke benua langit yang mendalam dan berteleportasi ke sana. Setelah turun di halaman dengan bunyi gedebuk dan mengisap pelayan terdekat ke dalam cengkramannya, dia bertanya, kamar mana yang merupakan kamar tidur King Yue? Beritahu aku sekarang. Ketika dia masih muda, dia sering datang ke sini untuk bermain dengan Xia Yuanba. Tapi untuk beberapa alasan, dia tidak bisa mengingat di mana kamar tidur Xia King Yue muda sama sekali. Pelayan yang malang itu tentu saja ketakutan setengah mati. Untuk kedua kalinya, pertama kali adalah Chi Wu Yao, dia mengarahkan jarinya yang menggigil ke arah kamar tidur terdalam. Dia muncul di depan ruangan dalam sekejap, tetapi dia menangkap dirinya sendiri dan menarik auranya ke tingkat yang tidak berbahaya. Kemudian, dia perlahan mendorong pintu terbuka dengan telapak tangan gemetar. Dia menemukan persis apa yang ditemukan Chi Wu Yao saat itu. Yang dia temukan hanyalah perabotan paling sederhana dan bahkan tidak ada setitik pun Xia King Yue dimanapun. Dia berbalik dan menyedot pelayan yang tercengang itu ke dalam genggamannya lagi. Dia bertanya sambil terengah-engah, mengapa kamarnya begitu kosong? Di mana semua barang yang dia tinggalkan? Di mana itu? Aku, pelayan yang pucat pasi itu membuka dan menutup mulutnya setidaknya belasan kali sebelum akhirnya dia ingat bagaimana berbicara. Kami tidak pernah menyentuh kamar nona. Setelah dia menyapu seluruh kediaman Xia Selusin kali tanpa hasil, dia mendorong pelayan itu menjauh dan menghilang ke dalam celah spasial yang dia robek. Sobekan. Di Black Moon Merchants Guild, sebuah keretakan tiba-tiba muncul tepat di depan Xia Hongi. Yun Che kemudian melangkah keluar dari situ. Sebelum dia bisa mengatakan sepatah katapun, Yun Che yang tampak liar muncul tepat di depannya dan berkata dengan suara yang paling mendesak, Paman Xia, apakah kamu memiliki harta King Yue bersamamu? Pakaian, perhiasan, apa saja? Yun Che sudah melakukan yang terbaik untuk mengendalikan dirinya, tapi dia masih terlihat sangat mengejutkan bagi Xia Hongi. Untungnya, lelaki tua itu dengan cepat menenangkan dirinya dan menjawab tanpa berpikir, saya tidak membawa apa-apa tentang King Yue. Tidak ada apa-apa, tidak satupun. Yun Che bertanya dengan nada tidak percaya. Tidak, Xia Hongi menggelengkan kepalanya dengan sangat yakin. Kamu harus tenang, CR. Apa yang terjadi? Dia tidak mendapat balasan. Itu karena Yun Che sudah pergi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Masih ada frozen cloud asgard. Dia tinggal di sana selama bertahun-tahun. Dia pasti meninggalkan sesuatu. Keretakan spasial muncul di Snow Region of Extreme Ice. Angin dan salju di dekatnya segera tertiup angin. Gangguan yang tidak wajar menyebabkan Chu Yue-chan dan Chu Yue-li melihat ke atas. Itu adalah Yun Che yang turun ke arah mereka. Mengapa kamu kembali saat ini? Chu Yue-chan sedikit mengernyit. Di mana Wuxin? Tidak ada waktu untuk pertanyaannya. Dia meraih pundaknya dan bertanya dengan tergesa-gesa, Yue-chan, apakah King Yue meninggalkan harta benda di frozen cloud asgard? Berikan padaku. Memberi saya segalanya. Baik Chu Yue-chan dan Chu Yue-li sangat heran. Chu Yue-chan telah membuat permintaan aneh yang hampir sama ketika dia pertama kali mengunjungi frozen cloud asgard. Yang lebih mengejutkan lagi adalah fakta bahwa Yun Che menyebut nama si Aking Yue dengan nada mendesak dan gemetar ketika dia menghindarinya seperti wabah sebelumnya. Alih-alih bertanya pada Yun Che apa yang terjadi? Chu Yue-chan menatap matanya dan menjawab, Apakah kamu lupa? Istana abadi awan beku yang lama benar-benar hancur selama pertempuran antara Suanyuan Wen Tian dan Permaisuri Setan Kecil. Secara alami, semua miliknya dihancurkan. Istana abadi awan beku ini benar-benar baru. Tentu saja kami tidak memiliki barang milik si Aking Yue di sini. Yun Che menjadi kaku sejenak, tapi dia mengingat sesuatu dan berbalik ke Chu Yue-li selanjutnya. Yue-el, Anda dulu adalah Master King Yue, kan? Anda pasti memiliki sesuatu yang dia berikan kepada Anda atau apapun, kan? Petik 2. Sayangnya tidak ada, Chu Yue-li menggelengkan kepalanya, tidak memilikinya untuk mengingatnya, pada kenyataannya, adalah salah satu penyesalan terdalam dalam hidupku. Warna mata Yun Che memudar, lengannya jatuh lemas di sisi tubuhnya, dan napas yang dia tahan keluar melalui bibirnya. Dia kemudian duduk tanpa daya di atas salju yang dingin dan sedingin es di bawahnya. Rumahnya, Istana Abadi Awan Beku, Alam Dewa Bulan. Ini adalah satu-satunya tiga tempat yang si Aking Yue tinggali untuk waktu yang lama selama hidupnya yang singkat. Namun, rumahnya kosong, Alam Dewa Bulan dihancurkan oleh dirinya sendiri, dan bahkan Istana Abadi Awan Beku. Seolah-olah tidak ada apa-apa kecuali ingatannya yang tersisa di dunia ini. Tidak. Ini tidak mungkin. Aku pasti melewatkan sesuatu. Tenang. Tenang. Chuyue Li melihat bola bali antara Yun Che dan kakak perempuannya. Dia tidak tahu harus berkata apa dalam situasi ini. Chuyue Chan perlahan berjongkok di depan Yun Che dan bertanya padanya, Ceritakan padaku apa yang terjadi. Apakah itu terkait dengan King Yue? Yun Che tidak menjawabnya. Semua pikirannya terfokus pada mencengkeram tengkoraknya sendiri dan menenangkan dirinya. Namun, pikiran kacau di benaknya tidak mungkin dihentikan. Setiap sel di tubuhnya berteriak untuk menemukan barang milik Xia King Yue secepat mungkin. Pada saat inilah seorang gadis imut dan lembut melompat ke arah mereka dengan ekspresi kebahagiaan murni di wajahnya. Dia berkata dengan suara kekanak-kanakan, Tuan Istana Agung, lihat. Ini cermin es pertamaku. Gadis itu adalah gadis malang yang dijemput Chuyue Li dari luar hanya tiga bulan yang lalu. Dia baru saja mulai berlatih seni awan beku, dan ini adalah pertama kalinya dia mengubah energinya yang dalam menjadi es. Baginya, itu adalah kenangan yang bisa dia ingat seumur hidup. Suara halus alami gadis itu meresap ke dalam jiwa bingung Yun Che dan memberinya sedikit kejelasan. Cermin es. Cermin. Kaca. Itu seperti sambaran petir yang menyambarnya, atau cahaya roh telah menembus jiwanya. Yun Che tiba-tiba mendongat dan meledak ke arah langit, meninggalkan badai es dan tangisan kekanak-kanakan karena terkejut. Cermin perunggu. Yun Che pergi begitu pikirannya membuat koneksi, tidak berhenti bahkan untuk menjelaskan sesuatu kepada Chuyue Chan atau Chuyue Li. Kedua wanita itu hanya bisa saling bertukar pandang, dan itu akan memakan waktu lama sebelum mereka akhirnya mendapatkan kembali ketenangan mereka. Bab 1918 Memori Bulan 2. Wilayah Ilahi Selatan, Alam Bintang 7. Di sungai yang tenang yang ditutupi oleh pohon willow yang bergoyang, Jin Yue dan adik perempuannya berjalan-jalan di sepanjang tepi sungai yang hijau Samrut. Ternyata, orang-orang iblis gelap tidak seseram yang dibayangkan orang-orang, dan para penegak menjalankan hukum Kaisar Yun dengan ketat tapi adil. Hebatnya, dunia sebenarnya adalah tempat yang lebih adil dan lebih damai dibandingkan dengan sebelumnya. Setelah kepanikan awal memudar, suasana alam bintang tujuh menjadi jauh berbeda hanya dalam beberapa tahun. Kakak, ayah, dan kakek telah memutuskan tanggal mereka akan kembali ke wilayah Ilahi Timur. Apakah kamu benar-benar tidak akan mengikuti mereka? Weyer telah tumbuh menjadi gadis yang cerdas selama beberapa tahun terakhir. Banyak dari fitur kekanak-kanakannya telah memudar dan digantikan oleh wajah yang sangat indah yang tidak berbeda dengan kakak perempuannya. Namun terlepas dari pertumbuhannya, Weyer tidak pernah berhenti ingin tetap berada di sisi kakaknya. Dia senang memegang tangannya dan memperhatikan senyum lembutnya, meskipun dibalik itu ada genangan kesedihan yang sepertinya tidak akan pernah pudar. Jin Yue menggelengkan kepalanya sambil menatap jalan yang tampak membentang tanpa henti di hadapannya. Seven Star Realm adalah tempat yang sangat damai. Saya suka di sini meskipun baru beberapa tahun. Mungkin aku bahkan akan menghabiskan sisa hidupku di sini. Bukannya dia tidak pernah ingin meninggalkan Seven Star Realm. Dia tidak bisa. Dengar, sebaiknya kau tinggalkan sigil hitam ini tepat di tempatku meletakkannya. Jangan pernah berpikir untuk mencoba menyingkirkannya. Jika aku merasakan keberadaannya menghilang, aku akan kembali dan memusnahkan seluruh klanmu. Mata yang dulunya begitu hangat dan lembut telah menjadi sepasang badai hitam yang keras, Tuan Mudayun yang dulu bersahabat dengannya telah menjadi Tuan Iblis, perusak alam Dewa Bulan. Sigil yang dia tanam pada dirinya adalah kutukan yang tidak akan pernah bisa dia hindari selama dia hidup. Itulah mengapa merupakan hal yang baik bahwa keluarganya pergi. Semakin jauh mereka darinya, semakin aman mereka. Kalau begitu, aku akan tetap tinggal dan menemanimu, oke? Weyer telah mengatakan ini dengan tekat yang kuat. Itu bukanlah hasil dari dorongan yang cepat, dia sepertinya sudah sampai pada keputusan ini sejak lama. Tidak. Namun, Jin Yue menolaknya tanpa ragu-ragu dan menghadap ke arah adik perempuannya dengan mata tegas dan tak tergoyahkan. Weyer, dunia bintang kakek buyut bukanlah dunia raja, tapi itu masih dunia bintang atas. Lingkungan menentukan pertumbuhan dan masa depan seseorang, dan ini terutama terjadi pada seseorang seusia Anda. Anda tidak boleh bertindak dengan sengaja dalam masalah ini, atau Anda akan segera menemukan bahwa saya bukan satu-satunya yang tidak setuju dengan Anda. Nada bicara Jin Yue sendiri memperjelas bahwa sama sekali tidak ada kemungkinan Weyer akan berubah pikiran. Gadis itu menundukkan kepalanya sedikit dengan sedih sebelum bertanya, katakan, saudari. Apakah menurutmu kamu akan menikah di masa depan? Jin Yue menggelengkan kepalanya dan memberinya senyum sedih. Tidak. Tidakkah kamu akan merasa kesepian jika kamu selalu sendiri? Aku akan terbiasa, jawabnya pelan. Meskipun Weyer belum dewasa, dia masih bisa merasakan kesedihan dan ketidakberdayaan yang terkubur jauh di dalam hatinya. Beberapa saat kemudian, dia mengajukan pertanyaan lain, apakah kamu masih merindukan kaisar dewa bulan, saudari? Langkah Jin Yue melambat sesaat. Dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun sebagai tanggapan. Weyer melanjutkan, akhir-akhir ini, semua orang mengatakan bahwa kaisar Yun benar-benar orang yang sangat baik. Mereka mengatakan bahwa dia pernah menyelamatkan alam dewa dari bencana yang mengakhiri dunia, dan bahwa dia memilih pengampunan bahkan setelah dia menjadi kaisar Yun. Mereka juga mengatakan bahwa alam dewa pasti akan berbaris menuju masa depan yang lebih cerah di bawah kepemimpinannya. Dia adalah orang yang sangat baik, gumam Jin Yue dengan linglung. Tetapi, tapi, suara Weyer menjadi lebih lembut. Mereka juga mengatakan bahwa Moon God Emperor adalah orang yang mengerikan. Mereka mengatakan bahwa dia memilih untuk tidak berterima kasih selama momen terberat kaisar Yun, dan karma itu kembali menggigitnya dan alam dewa bulan karena tindakannya. Mereka mengatakan bahwa dia adalah salah satu alasan utama kaisar Yun memilih kematian dan kehancuran ketika dia membalas dendam, yang berarti bahwa dia setidaknya sebagian harus disalahkan atas semua dunia bintang dan orang-orang yang telah dihancurkan. Petik 2. Berhenti. Berhenti. Jin Er menyela Weyer dan dengan hati-hati melihat kekejauhan sehingga adik perempuannya tidak menyadari rasa sakit di matanya. Ingat ini, Weyer, tidak peduli apa yang dunia pikirkan tentang dia, dia akan selalu menjadi orang yang paling saya kagumi. Meskipun dia banyak berubah setelah hari yang menentukan itu, dan itu tumbuh ke titik di mana dia bahkan tidak mengizinkan saya untuk dekat dengannya, itu masih merupakan kehormatan terbesar dalam hidup saya untuk melayaninya. Matanya berangsur-angsur menjadi tidak fokus dan berkabut saat dia bergumam lebih pada dirinya sendiri daripada Weyer, juga. Terlepas dari apa yang orang katakan, aku terus merasakan perasaan aneh ini. Bahwa dia menyembunyikan semacam rahasia dan kesedihan. Bahwa dia tidak memilih melakukan apa yang dia lakukan karena dia ingin. Bahkan sekarang, aku tidak bisa berhenti bertanya-tanya apakah alasan sebenarnya dia mengusirku. Adalah untuk melindungiku. Gemuruh. Tiba-tiba, gemuruh yang tumpul dan jauh menghantam mereka. Kemudian, Jin Yue merasakan aura menakutkan yang tidak wajar melonjak ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Jantung tiba-tiba melompat ke tenggorokannya, Jun Yue mencoba mendorong adik perempuannya menjauh darinya, lari, Weyer. Sobekan. Dia terlambat. Orang yang paling dia takuti sejak hari itu muncul begitu cepat sehingga ruang itu sendiri terputus untuk sementara. Jin Yue merasa seperti seseorang telah menenggelamkan seluruh tubuhnya dalam es yang dingin. Dia menarik Weyer di belakangnya sebelum berkata, Kaisar. Yun. Yun Che tidak membuang kata-kata. Dia hanya mengulurkan tangannya ke arahnya dan memerintahkan, Beri aku cermin perunggu yang dia tinggalkan. Hati Jin Yue tenggelam ke dasar. Ada yang tidak beres dengan pria di depannya. Matanya adalah sepasang kolam hitam teka-teki seperti biasa, tapi dia merasa seperti ada sesuatu yang menggigil di belakang mereka. Suaranya juga anehnya serak karena suatu alasan. Tetap saja, nada dominan dan tekanan alaminya sudah cukup untuk mencekiknya dengan ketakutan dan teror. Cermin perunggu yang diperintahkan Xia King Yue untuk dihancurkan adalah warisan dari ibunya sendiri. Ini adalah pertama kalinya Jin Yue tidak mematuhi perintahnya karena dia takut tuannya akan menyesali keputusannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan menjadi satu-satunya kenang-kenangan dari Xia King Yue. Yun Che telah membunuh Xia King Yue. Dan sekarang, dia bahkan akan mengambil kenang-kenangan terakhirnya. Tapi dia tidak bisa menolaknya. Weir tepat di belakangnya, belum lagi keluarganya. Dia tidak berani ragu terlalu lama, dia juga tidak memiliki kekuatan untuk menolaknya. Perlahan dan menyakitkan, dia mengambil harta terpenting dalam hidupnya. Dia bahkan belum berhasil melepaskan cengkramannya ketika gelombang energi yang dalam merenggutnya dari jari-jarinya. Ketika dia melihat, dia melihat bahwa cermin perunggu sudah ada di tangan Yun Che. Bendungan di mata Jin Yue langsung pecah. Dia merasa seolah-olah seseorang telah mencungkil lubang dari hatinya, dan itu terasa sangat menyakitkan dan kosong. Butuh seluruh kekuatannya untuk menahan diri agar tidak terisak-isak. Cermin perunggu itu kecil dan halus. Itu terbuat dari logam yang dianggap sangat umum bahkan di antara alam bawah. Yun Che merasakan momen kegembiraan dan kelegaan yang luar biasa ketika cermin itu akhirnya berada di genggamannya, tetapi mereka segera diliputi oleh kesedihan yang lebih besar. Dia memiliki seluruh alam semesta di bawah kakinya. Tapi Xia King Yue hanya memiliki cermin perunggu kecil ini. Dia perlahan dan hati-hati memegang cermin dengan erat sebelum memunggungi Jin Yue dan Wei Yer. Kemudian, dia bersiap untuk pergi. Tuan Muda Yun! Teriakan isak tangis menghampirinya dari belakang. Jin Yue sangat putus asa sehingga dia memanggilnya apa yang dia gunakan untuk memanggilnya dulu, bukan Kaisar Yun atau Guru Iblis yang jauh lebih tepat. Mungkin Yun Che selalu menjadi Tuan Muda Yun baginya. Aku, aku tahu Tuan itu tidak pantas untukmu, tapi... tapi itu benar-benar milik terakhirnya di seluruh dunia yang luas ini. Apapun yang kamu lakukan, tolong. Tolong jangan hancurkan. Kekuatannya meninggalkan tubuhnya setelah dia memohon dengan sekuat tenaga. Dia berlutut dan mulai menangis tak terkendali. Untuk sesaat, Yun Che tidak bergerak sedikitpun. Kemudian, dia perlahan berbalik untuk menghadapinya. Dia tidak pernah, tidak layak bagiku. Alih-alih kebrutalan dan kegelapan yang dia harapkan, jawabannya diucapkan dengan kesedihan dan rasa sakit yang hampir selaras dengannya. Dia mendongak dan bertemu dengan mata hitam pekatnya. Tetapi kegelapan dan tekanan di dalamnya beberapa saat yang lalu tidak dapat ditemukan. Jin Yue, katanya lembut sambil memperhatikan wanita di depannya, hampir tidak ada seorang pun di alam semesta ini yang tidak membencinya. Mereka semua mencemoh keputusannya dan mengejek akhir ceritanya. Anda adalah satu-satunya yang masih mengingatnya dengan sayang dan melindungi miliknya yang penting hingga hari ini. Petik 2 Jin Yue merasa benar-benar tersesat dan bingung saat dia memperhatikannya. Yun Che mengangkat tangannya lagi dan perlahan menyentuh bahunya. Untuk sesaat, dia mengira dia akan melakukan sesuatu yang mengerikan padanya ketika kepulan asap hitam meninggalkan tubuhnya tanpa suara. Sigil gelap yang pernah ditanamkan Yun Che di tubuhnya telah hilang. Suatu kali, dia telah mempermalukan Jin Yue secara menyeluruh setelah bertemu dengannya hanya karena dia dulu melayani Xia King Yue. Hari ini, dia tidak tahu bagaimana dia harus mengungkapkan rasa terima kasihnya atau menebus kesalahan masa lalu kepada seorang wanita yang tidak pernah kehilangan kepercayaan pada Xia King Yue. Di bawah kota Kaisar Yun, dunia bintang yang dulu dikenal sebagai alam dewa laut selatan akan dibangun kembali sebagai alam dewa Kaisar Yun dalam waktu paling lama satu abad. Yun Che memperhatikan mata Jin Yue saat dia berkata perlahan dan serius, kamu dan klanmu dapat bergabung dan menikmati perlindungan seratus generasi. Petik 2 titik 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 tanda seru tanda seru petik 2. Penglihatan Jin Yue bergetar dan menjadi kabur. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Satu hal lagi, lanjut Yun Che, aku tidak pernah menemukan dewa bulan dan utusan dewa bulan yang hilang itu. Aku yakin King Yue menyembunyikannya di tempat yang aman sebelum dia pergi. Aku akan menemukan mereka, dan, dia menarik nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan, aku tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan, tapi apakah itu 10.000 tahun, 100.000 tahun, atau seumur hidupku. Aku akan mengembalikan alam dewa bulan ke alam dewa suatu hari nanti. Yun Che pergi, tapi Jin Yue masih belum terbangun dari mimpinya. Saudari, saudari. Butuh beberapa saat, tapi suara Weyer akhirnya sampai padanya dan membawanya kembali ke dunia. Starlight kembali ke matanya yang berkaca-kaca, dia tiba-tiba memeluk Weyer dan menangis untuk waktu yang sangat lama. Tangisan seorang gadis bergema di tepi sungai hijau Zamrut untuk waktu yang sangat lama. Dia telah menangis sendiri secara rahasia berkali-kali selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang melegakan dan menyegarkan seperti ini. Yun Che tidak meninggalkan alam bintang tujuh. Dia hanya menemukan tempat yang tidak berpenghuni dan mengusir semua makhluk dengan auranya sebelum menetap. Dia bersandar di dinding batu yang kering dan keras dan memegang cermin perunggu dengan ringan di dadanya. Kemudian, dia perlahan menutup matanya. Kali ini, dia mendengar suara sementara segera setelah dia tenggelam ke dunia jiwa. Sepertinya kamu telah menemukan media yang bisa digunakan untuk melakukan recollection of nothingness. Tanda ketiadaannya tidak lengkap untuk memulai, dan aura ketiadaan pada objek ini telah memudar seiring waktu. Ingatan itu tidak akan menutupi seluruh hidupnya. Saya tidak dapat memprediksi apa yang mungkin Anda alami darinya, tetapi saya percaya itu akan cukup. Yun Che tidak menanggapi suara itu. Dia sepenuhnya fokus pada keinginannya untuk mengetahui segalanya. Kekuatan tak terlihat, tak tersentuh, tanpa suara menghubungkan cermin perunggu di tangan dan jiwa Yun Che. Suara wanita itu menjadi jauh, dan dunia abu-abu itu tiba-tiba menghilang. Ada cahaya terang dan embusan angin, dan dunia yang sangat jernih tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Jiwanya menjadi sekencang tali begitu dia memahami dunia. Semua fokusnya menjadi terkonsentrasi pada sosok putih salju tertentu. Darah menetes di bibirnya, dan lengannya bernoda merah. Meski begitu, kulitnya yang pucat gagal mengurangi kecantikan yang tidak bisa dilukiskan hanya dengan tinta dan warna. King Yue Tangisannya yang tanpa suara bergema di setiap sudut jiwanya sendiri. Ini mungkin ilusi kosong, tapi dia akhirnya bertemu dengannya lagi. Namun, King Yue yang dia lihat bukanlah kaisar dewa bulan. Wajahnya yang lebih muda dan matanya yang belum ternodai oleh beban dan tekanan kenyataan berasal dari zaman yang lebih tua. Jubah putih yang dia kenakan. Yun Che langsung mengenalinya sebagai Jubah Frozen Cloud Asgard. Bab 1919 Memori Bulan 3 Itu adalah salah satu momen tergelap dalam hidup Xia King Yue. Yun Che telah tewas di Primordial Profound Ark, Blue Wind Nishan sedang diinjak-injak oleh Divine Phoenix Empire dan menghadapi ancaman pemusnahan, dan bahkan Frozen Cloud Asgard bersandar ke tembok dan hanya menunggu kematian untuk mengklaim mereka. Itu sangat buruk sehingga seluruh istana abadi awan beku dengan suara bulat setuju untuk mengirimnya, harapan terakhir mereka melalui formasi dimensi yang ditinggalkan oleh Tuan Leluhur Agung, Mu Bing Yun, untuk melanjutkan nyala api. Namun, dunia tempat dia diteleportasi adalah dunia yang lebih tinggi dari yang pernah dia ketahui. Energi roh alami dunia ini sangat kaya, dan orang-orang di sini sangat kuat di luar imajinasi dan perlawanan. Xia King Yue adalah seorang praktisi mendalam rilem mendalam tyrant pada usia 20, pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia asalnya. Di dunia baru ini, dua orang pertama yang dia temui telah mendukungnya ke jalan buntu hanya dengan satu jentikan jari. Berdiri di depannya adalah dua praktisi berjubah biru. Mereka berdua berada di Divine Origin Rilem. Di alam dewa, alam asal ilahi hanyalah garis awal dari jalan ilahi seseorang. Namun, bagi Xia King Yue, itu adalah dinding keputusasaan yang tidak bisa dia harapkan untuk dilampaui, apapun yang terjadi. Ya ampun, dia mungkin menyaingi bahkan Ratu Naga dan Dewi Wanita yang legendaris, pria di sebelah kanannya berkata dengan mata penuh nafsu dan tangan yang menggenggam. Jika kita menawarkannya kepada Master Sekte sebagai upeti, aku bertaruh dia akan menghadiahi kita setidaknya 10 pelet skala biru. Set, tutup perangkapmu. Kami mati jika ada yang mendengar hujatanmu, pria di sebelah kirinya menegur temannya dengan keras. Namun, bibirnya dengan cepat melengkung menjadi seringai. Saya telah melihat banyak wanita cantik, tetapi satu yang sangat luar biasa. Saya berani mengatakan bahwa dia mungkin menggoda bahkan Kaisar Dewa untuk berbuat dosa. Di tempat dan waktu yang berbeda, dia akan menjadi milik eksklusif seorang raja kerajaan, dan kita akan dihukum karena kejahatan menatapnya terlalu lama. Namun, dia jelas bukan orang penting, dan dia hanya seorang mortal realm tyrant. Dia menatap temannya dengan mata setengah tertutup, apakah Anda yakin ingin menawarkannya kepada Master Sekte? Bahkan jika kamu tidak ingin melepaskannya, maka aku hanya bisa mendukung keputusanmu, bukan? Kedua pria itu saling bertukar tawa yang paling jelek dan jahat. Semua yang didengar Xia King Yue, juga didengar Yun Che sebagai hal yang biasa. Dia mengunci persepsi spiritualnya pada duo itu dan mengingat setiap karakteristik orang-orang mereka. Dia hampir berharap mereka masih hidup dan sehat di masa sekarang. Jika ya, dia secara pribadi akan menempatkan mereka melalui siksaan paling kejam yang bisa dibayangkan di primal chaos bahkan jika mereka tidak pantas mendapatkan satu jilatan pun dari perhatiannya. Xia King Yue perlahan mengangkat lengannya yang berlumuran darah dan memanggil lapisan es baru di pedangnya. Hah! Masih akan menolak dengan Xia Xia. Praktisi yang mendalam di sebelah kanannya dengan santai menunjuk jari ke arahnya dan menjentikannya seolah bercanda. Ding! Es hancur, dan pedang patah menjadi dua. Namun, pedang patah yang dipegang Xia King Yue malah menuju ke lehernya. Dia telah memancing mereka untuk membantu dia melakukan bunuh diri. Pada saat yang sama, dia mengumpulkan semua energinya yang dalam untuk menghancurkan nadi hidupnya sendiri. Kedua praktisi yang mendalam memucat ketika mereka menyadari apa yang terjadi. Mereka tidak berpikir bahwa Xia King Yue adalah tipe wanita yang lebih suka menyerah daripada menyerah pada mereka. Mereka mengeluarkan teriakan aneh dan menerkam ke arahnya, tapi semuanya bergerak terlalu cepat. Divine origin realm atau tidak, tidak ada kemungkinan mereka dapat menghentikannya tepat waktu. Pada saat inilah ledakan yang membosankan namun sangat menakutkan terdengar dari langit yang jauh. Itu adalah suara ruang itu sendiri yang digeser. Pada saat yang sama, tekanan yang cukup kuat untuk mencakup seluruh dunia jatuh dari langit. Pedang Xia King Yue membeku sebelum mengenai lehernya yang seputih salju. Energi mendalam yang dia kumpulkan untuk menghancurkan nadi hidupnya sendiri telah membeku juga. Tekanan yang menyelimuti seluruh dirinya benar-benar tak terlukiskan. Itu membekukan tubuh dan auranya secara menyeluruh sehingga dia tidak bisa menggerakkan satu jari pun bahkan jika dia mengerakkan semua kekuatannya ke satu titik. Itu sama untuk dua praktisi mendalam lainnya. Sebuah bahtera kecil yang panjangnya sekitar 300 meter muncul di langit. Berdiri di haluan bahtera adalah seorang pria parubaya berjubah ungu muda dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Bahtera yang dalam itu menendang angin kencang saat bergerak, tetapi tidak satupun dari mereka yang dapat memengaruhi pria parubaya itu dengan cara apapun. Semua cahaya di dunia tampaknya terfokus pada dirinya sampai orang tidak bisa melihat apapun kecuali dia. Hanya dengan melihatnya membuat dua praktisi yang mendalam merasa seperti berlutut dan bersujud tunduk. Itu belum semuanya. Simbol yang sangat dalam yang mereka lihat sekilas di bahtera yang dalam tepat sebelum menghilang dari pandangan menyebabkan pupil mata mereka membesar hingga mencapai titik puncaknya. Itu adalah bulan ilahi, totem dari alam dewa bulan. Bahkan dalam mimpi terliar mereka pun tidak membayangkan bahwa mereka akan melakukan kontak dengan dunia raja suatu hari nanti. Tiba-tiba, pria di haluan mengalihkan pandangannya. Seolah-olah sebagai tanggapan, seberkas energi ilahi yang menghancurkan jiwa terbang ke arah siya King Yue dan keduanya. Namun, sinar dan bahtera yang dalam tiba-tiba membeku seolah-olah waktu itu sendiri telah berhenti. Kemudian, di tengah ruang yang membeku, pria itu perlahan-lahan turun ke tanah yang begitu sederhana sehingga tidak layak untuk diinjak olehnya. Tiga sosok mengikuti di belakang tuan mereka dan turun ke tanah juga. Namun, mata mereka dipenuhi dengan kejutan dan kebingungan. Sekarang, dua praktisi berjubah biru sangat terkejut sehingga jantung mereka dan bahkan aliran darah mereka melambat hingga berhenti total. Butuh semua tekad mereka yang tersisa untuk menekuk lutut mereka dan berbicara dengan suara gemetar, kami. Kami menyapa, yang mulia, Dewa Bulan. Mereka tidak tahu, dan tidak akan pernah percaya bahkan jika mereka tahu, bahwa pria yang berdiri di depan mereka tidak lain adalah Moon God Emperor, Yuewuya sendiri. Agar adil, tiga pengawal bulan di belakang Yuewuya tidak dapat memahami mengapa Kaisar Dewa Bulan mereka secara pribadi turun untuk menangani sesuatu yang begitu sepele dan umum. Sementara Xia King Yue sangat cantik, mereka semua tahu bahwa Kaisar Dewa Bulan mereka bukanlah orang yang nakal, terutama karena insiden tertentu. Dia hampir tidak memiliki kontak fisik dengan wanita lain kecuali dia. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benak mereka sekaligus. Tunggu sebentar, wanita ini. Apakah hanya aku, atau apakah dia terlihat sedikit seperti seorang penjaga bulan tidak bisa menahan diri untuk mengirim transmisi suara kepada rekan-rekannya. Kesunyian, dia segera ditenangkan oleh kedua temannya. Yuewuya bahkan tidak memberikan perhatiannya kepada kedua praktisi berjubah biru itu. Sejak awal, dia telah menonton Xia King Yue dan Xia King Yue sendirian. Dia adalah orang yang membekukan pedangnya yang patah dan energinya yang dalam sebelum dia bisa bunuh diri. Siapa namamu? Dia bertanya. Suaranya terdengar acu-ta'acu dan bermartabat seperti yang diharapkan dari Kaisar Dewa, tetapi tidak ada yang tahu bahwa dia benar-benar mendorong gelombang antisipasi dan harapan yang tidak wajar yang bahkan dia tidak tahu dari mana asalnya. Xia King Yue memperhatikan pria yang turun dari langit dan menakuti kedua penjahat itu untuk diam hanya dengan kehadirannya. Dia tidak ragu bahwa dia adalah pria yang luar biasa kuat dan penting bahkan di dunia ini. Matanya menunjukkan bahwa dia adalah seorang pria yang sudah lama terbiasa berkuasa, dan akal sehat mendikte bahwa dia harus melangkah dengan sangat hati-hati di sekelilingnya. Namun, dia tidak hanya tidak merasakan bahaya darinya, dia bahkan merasakan kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan terhadapnya. Xia King Yue, ini adalah pertama kalinya dia menyebut namanya di dunia yang aneh ini. Nama asing, aura mendalam yang belum memasuki jalan ilahi. Yue Wuya mengerutkan kening dan hendak mengajukan pertanyaan lain ketika dia melihat sesuatu. Muridnya berkontraksi dalam realisasi. Jantung kaca berlapis salju. Pada ketinggian Yue Wuya, hampir tidak ada yang bisa mengganggunya lagi. Namun, dia dan tiga pengawal bulan di belakangnya jelas tercengang oleh kata-katanya. Orang akan berpikir bahwa pertanyaan Yue Wuya berikutnya ada hubungannya dengan Heart of Snow Glazed Glass, tetapi itu adalah sesuatu yang sepertinya tidak masuk akal sama sekali. Apakah kamu berusia 22 tahun sekarang? Petik 2 tanda tanya petik 2. Jejak kebingungan melintas di mata Xia King Yue. Iya atau tidak, Yue Wuya bertanya dengan nada lebih keras. Matanya bahkan sedikit gemetar. Iya, jawab Xia King Yue. Jawabannya menyebabkan dada Yue Wuya naik turun seketika. Keheningan singkat kemudian, dia berkata, bunuh mereka. Penjaga bulan di tengah bertindak saat dia mengucapkan kata-kata itu. Kedua praktisi berjubah biru bahkan tidak pernah mendapat kesempatan untuk berteriak sebelum mereka larut menjadi abu di bawah semburan sinar bulan. Pada saat ledakan itu memudar, bahkan abu itu telah tersebar seluruhnya menjadi kehampaan. Masih berdiri di tempatnya, Yue Wuya berkata, sekarang, bunuh dirimu. Suara tanpa emosi mengejutkan ketiga pengawal bulan. Mereka bertiga berlutut saat penjaga bulan di sebelah kanan berkata dengan panik, Dewa Kaisar, kami benar-benar setia kepada alam Dewa Bulan. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya karena ledakan tiba-tiba telah mengganggunya. Itu adalah pengawal bulan yang membunuh dua praktisi mendalam yang sebelumnya melakukan bunuh diri dengan meledakkan urat nadinya sendiri. Di dunia ini, hanya ada satu tipe orang yang bisa dipercaya untuk menyimpan rahasia. Orang mati, Yue Wuya perlahan menutup matanya. Pengawal bulan dari alam Dewa Bulanku tidak dapat memahami sesuatu yang begitu sederhana. Dua pengawal bulan yang tersisa menggigil, tapi terdiam. Jika Kaisar Dewa mereka ingin mereka mati, maka mereka harus mati. Tidak mematuhinya hanya akan membuat mereka mendapatkan kematian yang lebih buruk dan membahayakan keluarga mereka. Berdengung. Maka kedua pengawal bulan melepaskan cahaya bulan terakhir dalam hidup mereka dan bunuh diri. Ketiga pengawal bulan adalah penguasa ilahi yang kuat yang bisa memerintah sebagai raja di dunia bintang tengah. Sekarang, mereka semua mati karena Yue Wuya menginginkannya. Pada saat itu, Xia King Yue terlalu hijau untuk memahami apa yang terjadi di sekitarnya. Setelah bangkit dan mengumpulkan satu-satunya energi profound yang bisa dia kendalikan ke ujung jarinya, dia bertanya, siapa, kau? Dia terlihat seperti dia, usianya sepadan, dan jelas dari energinya yang dalam bahwa dia baru saja naik dari alam yang lebih rendah. Dia bergumam bingung pada dirinya sendiri alih-alih menjawab pertanyaan Xia King Yue, untuk hati kedua dari kaca berlapis salju muncul di dunia ini. Hanya bisa, menjadi dia. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah ekspresinya adalah kegembiraan atau rasa sakit saat ini. Jawab aku satu pertanyaan terakhir, tanyanya lagi. Apakah ibumu meninggalkanmu ketika kamu berumur 4 tahun? Petik 2 tanda seru tanda tanya petik 2. Mata Xia King Yue bergetar hebat. Sebenarnya, lupakan saja. Namun, Yue Wuya telah berbalik bahkan sebelum dia bisa melihat reaksinya. Apakah karena dia takut mendengar jawaban yang dia harapkan, atau sebaliknya? Datang, aku akan membawamu ke seseorang. Jangan khawatir, aku tidak ingin menyakitimu. Jika saya melakukannya, Anda tidak akan selamat dari jentikan jari bahkan jika Anda memiliki sejuta nyawa cadangan. Petik 2. Jika Anda menolak tawaran saya, Anda akan menyadari bahwa kultivasi Anda dan hati Anda dari kaca berlapis salju akan dengan cepat membawa Anda ke dalam jurang. Adegan berubah kabur, dan lingkungan Yunce kembali ke abu-abu sebelumnya. Xia King Yue telah bertemu Yue Wuya pada hari pertama dia diteleportasi ke alam dewa. Dia sebenarnya telah memberitahunya tentang hal ini, tapi masih menyakitkan bagi Yunce untuk menyaksikan pengalaman sebenarnya dengan matanya sendiri. Dia bukan kultivator cara ilahi, namun wajahnya cukup bagus untuk menggoda bahkan seorang kaisar dewa. Tidak peduli apa yang dilakukan Xia King Yue, itu akan selalu berakhir dengan cara yang mengerikan baginya kecuali keajaiban terjadi. Faktanya, dia telah lolos dari satu situasi fatal hanya untuk segera memasuki jurang yang lebih dalam. Namun, keajaiban memang terjadi. Dia telah bertemu dengan Yue Wuya dari semua orang dan dibawa pergi ke alam dewa bulan sebelum bahaya nyata dapat terjadi padanya. Namun, ada yang aneh dengan ingatan ini. Reaksi Yue Wuya setelah bertemu Xia King Yue untuk pertama kalinya membuat Yunce sangat bingung. Yunce belum pernah bertemu Yue Wu Gu secara pribadi, tetapi dia telah mendengar dari musuanyin bahwa Xia King Yue paling baik 3 sampai 4 persepuluh mirip dengan ibunya dalam hal penampilan. Sekilas, tidak ada yang mengira dia adalah putri Yue Wu Gu. Jadi mengapa Yue Wuya, seorang kaisar dewa, memilih untuk berbicara dengan Xia King Yue setelah hanya melihat sekilas dari haluan kapalnya. Umur, jantung kaca berlapis salju, alam bawah. Sejauh Yunce tahu, Yue Wuya tidak membuat hubungan bahwa Xia King Yue mungkin putri Yue Wu setelah menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Itu sebaliknya. Kemungkinan itu muncul di benaknya hampir begitu dia melihatnya, dan pertanyaan-pertanyaan itu hanya untuk mengkonfirmasi kecurigaannya. Dunia keabu-abuan memudar sekali lagi, dan pemandangan baru terbentang di lautan Jiwa Yunce. Itu adalah dunia saku yang sangat indah dengan rumput hijau, kumpulan bunga, dan sungai yang menenangkan. Bulan lembut yang tergantung di langit juga menambahkan lapisan misteri kelanskap. Dunia saku yang praktis tidak dapat dimasuki siapapun dan tidak diketahui siapapun terletak di kota bulan ilahi dari alam dewa bulan. Xia King Yue berdiri di bawah pohon besar yang tinggi dengan kanopi hijau kebiruan. Dua orang duduk berhadap-hadapan di depannya. Orang pertama adalah kaisar dewa bulan, Yue Wuya. Orang kedua adalah seorang wanita yang tampak pucat dalam gaun merah. Yue Wuya menekan satu jari ke area tepat di atas ulu hati. Disitulah urat jantung berada. Matanya tertutup dan pikirannya sepenuhnya terfokus. Dalam waktu yang tidak ditentukan kemudian, rasa sakit tiba-tiba melintas di wajahnya. Astaga! Kelopak matanya tiba-tiba terbuka dan tubuhnya mulai bergetar hebat. Terlepas dari upaya terbaiknya untuk menekan reaksinya, dia masih memuntahkan setegup darah bau yang mewarnai tanah menjadi merah. Wuya, wanita berbaju merah buru-buru mengangkat tangannya untuk menangkapnya. Suara lemahnya diwarnai dengan kepanikan yang dalam. Namun, Yuewuya malah menangkapnya dan tersenyum padanya. Tenang, ini hanya sedikit esensi darah. Itu tidak mempengaruhi saya sama sekali. Dia mungkin satu-satunya orang di seluruh alam semesta yang akan membuat klaim yang keterlaluan. Bab 1920 Memori Bulan 4 Wanita berbaju merah itu tampak pucat dan kuyuh. Cahaya di matanya tampak seperti kehilangan kekuatan. Penyakitnya begitu parah sehingga wajahnya mulai menunjukkan tanda-tanda usia. Meski begitu, tidak ada yang akan meragukan bahwa dia dulu sangat cantik selama hari-harinya yang lebih baik. Yun Che langsung tahu bahwa dia adalah ibu dari Siaking Yue, Yuewugu. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan ibu mertuanya, seorang wanita yang pernah mengguncang alam dewa dengan kecantikannya, namun menjalani kehidupan yang hanya bisa digambarkan sebagai sengsara dalam keadaan seperti itu. Yuewuya bangkit dan tersenyum lembut padanya. Proses penyembuhan semakin lancar dan lancar akhir-akhir ini. Jika Anda beristirahat sekitar 24 jam dan menghindari penggunaan energi yang dalam selama waktu ini, saya yakin Anda akan menjadi lebih baik seiring waktu, Wugu. Ekspresinya santai, tetapi ada kilasan rasa sakit yang tersembunyi di matanya. Yuewugu tahu bahwa dia mencoba menghiburnya, jadi dia menjawab dengan senyum damai dan berkata, jangan khawatir, Wuya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk pulih. Lagipula aku masih ingin menemani putriku beberapa tahun lagi. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Dia telah menyaksikan adegan ini berkali-kali, namun dia tidak pernah gagal untuk tersentuh olehnya. Saat itu, ibunya tiba-tiba mendapatkan kembali ingatannya dan bahkan sebagian dari energinya yang dalam. Namun, itu benar-benar hanya kasus kejernihan akhir. Yuewugu akan bunuh diri, tetapi dia akhirnya memilih untuk kembali ke alam dewa bulan dengan seluruh kekuatannya hanya agar dia bisa bertemu Yuewuya untuk terakhir kalinya. Dia melakukan ini dengan mengetahui sepenuhnya bahwa dia mungkin akan ditegur dan dipermalukan karena perselingkuhannya. Dia bahkan siap dibunuh oleh kekasih lamanya. Namun, Yuewuya melakukan kebalikan dari ketakutannya dan mencoba hampir setiap metode yang bisa dia pikirkan untuk memperpanjang hidupnya sampai sekarang. Dia bahkan melangkah lebih jauh dengan mengeluarkan esensi darahnya yang berharga lagi dan lagi. Hampir seolah-olah kehidupan ibunya begitu tragis sehingga bahkan surga yang kejam pun tidak bisa tidak menghujaninya dengan sedikit keberuntungan. Yunce sangat tersentuh dengan apa yang dilihatnya. Itu hanya ilusi, tapi dia masih bisa melihat bahwa Yuewugu adalah lilin yang ditiup angin yang bisa padam kapan saja. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa kaisar dewa dari dunia raja akan bertindak terlalu jauh dengan mengeluarkan esensi darahnya untuk memperpanjang hidup seorang kekasih. Itu jelas bukan pertama kalinya dia melakukannya. Siapapun akan terpana di tempatnya. Tiba-tiba, dia ingat bahwa Yuewuya adalah satu-satunya kaisar dewa yang mati di tangan jasmin ketika kerajaan raja di wilayah ilahi timur mengeroyoknya. Bahwa Yuewuya adalah salah satu musuh jasmin yang paling dibenci tentu saja merupakan salah satu alasan dia meninggal, tetapi pengeluaran esensi darahnya yang berkepanjangan mungkin menjadi penyebab lainnya. King Yue, Yuewuya mengalihkan pandangannya pada Xia King Yue, aku punya sesuatu yang penting yang ingin ku bicarakan denganmu. Tolong bicara, senior, dia bisa melihat bahwa Yuewuya serius tentang ini. Kaisar dewa bulan mengambil waktu sejenak untuk memilih kata-katanya, tetapi pada akhirnya dia memutuskan bahwa dia akan berbicara terus terang, aku berharap kamu menjadi permaisuri dewa bulan. Yunce sudah tahu tentang ini saat itu, jadi tentu saja dia tidak terkejut dengan Wahyu sama sekali. Namun, hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk Xia King Yue saat itu. Apakah tamu alisnya berkerut dan rasa terima kasih di matanya langsung digantikan oleh rasa dingin. Dia bahkan mengambil langkah menjauh darinya. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Tolong beri saya waktu untuk menyelesaikannya. Yuewuya tidak terkejut dengan reaksi Xia King Yue sedikitpun. Dia melanjutkan dengan nada acu-ta'acu, sederhananya, itu hanya akan menjadi gelar kosong untukmu. Anda tidak harus melakukan tugas apapun yang diharapkan dari permaisuri dewa bulan. Petik 2. Kosong. Kerutan Xia King Yue tetap dalam dan dingin. Jika kamu hanya menganugerahkan, aku gelar selir kekaisaran, maka tentu saja. Namun, permaisuri dewa bulan adalah hal yang sama sekali berbeda. Pernikahan yang hebat harus diadakan, dan undangan harus dikirim ke seluruh alam dewa. Judulnya sama sekali tidak berarti. Tenang, King Yue. Kali ini, Yue Wu Gu yang angkat bicara. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berbicara dengan suara yang terdengar seperti angin yang menenangkan. Aku berjanji padamu bahwa dia tidak tertarik padamu seperti itu. Biarkan dia menyelesaikannya dulu, ya. Yue Wu yang mengangguk. Anda benar, saya akan mengadakan pernikahan yang hebat, dan saya akan mengirimkan undangan ke semua alam. Namun, pengantin wanita yang akan menghadiri pernikahan adalah ibumu, bukan kamu. Yang saya minta dari Anda adalah untuk menunjukkan wajah Anda satu kali. Petik 2. Xia King Yue semakin bingung. Apa yang kamu katakan, senior? Yue Wu yang menjelaskan, ketika saatnya tiba, aku akan mengadakan bulan suci di langit terbesar dalam sejarah di kota bulan ilahi. Sebelum upacara pernikahan, Anda akan tampil sebentar agar dunia mengingat wajah, aura, dan nama Anda. Mereka akan menyadari bahwa Anda memiliki Heart of Snow Glaze Glass dan Nine Exquisite Body dan mengerti mengapa saya menjadikan Anda Moon God Empress. Setelah itu, aku akan mengeksekusi teknik pergantian bintang bulan dan mentransfer auramu ke ibumu. Itu tidak akan bertahan terlalu lama, tetapi dikombinasikan dengan aura bulan yang kaya dari Bulan Dewa di Langit, itu akan membodohi semua orang cukup lama bagi kami untuk menyelesaikan upacara pernikahan dengan ibumu. Yue Wu yang perlahan menutup matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku selalu menyesal seumur hidup karena aku tidak bisa menikahi ibumu saat itu. Konyol. Bantuan yang dia berikan kepada Yue Wu yang sama beratnya dengan gunung, tapi dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata itu. Jika kamu benar-benar mencintai ibuku, jika kamu benar-benar ingin menikahinya, kamu tidak akan peduli dengan pendapat masa. Yue Wu yang menggelengkan kepalanya perlahan. Saya tidak akan membela diri. Jika suatu hari Anda berada di posisi saya, Anda akan mengerti bahwa ada terlalu banyak hal yang bahkan seorang kaisar dewa pun tidak dapat menyelesaikannya. Namun, menikahi ibumu dan menghilangkan salah satu penyesalan seumur hidupku hanyalah tujuan sekunder dari lamaranku. Aku melakukan ini demi kamu. Untuk saya. King Yue, kamu mungkin berasal dari alam bawah, tapi kamu mengerti betapa istimewanya dirimu, kan? Suara Yue Wu ya semakin dalam. The Heart of Snow Glazed Glass, sembilan tubuh indah yang mendalam. Kedua ciri ini, terutama Heart of Snow Glazed Glass, yang tidak muncul lagi sejak 600 ribu tahun yang lalu, akan dianggap sebagai hadiah yang tak tertandingi dari jalan surgawi. Faktanya, pemilik sebelumnya dari Heart of Snow Glazed Glass adalah leluhur pendiri alam surga abadi itu sendiri. Namun, untuk hati kaca berlapis salju dan sembilan tubuh indah yang mendalam muncul pada orang yang sama. Yue Wu ya menghela nafas sedikit. Saya telah membaca banyak kitab suci dalam beberapa tahun terakhir, jadi saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa itu belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh sejarah alam dewa. Dia mengerti apa yang dia katakan. Dia bukan lagi anak yang tidak tahu apa-apa ketika dia pertama kali tiba di alam dewa. Selama beberapa tahun terakhir, kamu belum mengambil satu langkah pun dari dunia saku ini. Ini bukan penjara, tapi mungkin juga penjara. Itu karena keberadaan Anda akan mengguncang seluruh alam dewa saat Anda mengungkapkan diri Anda kepada dunia. Saat mereka mengetahui bahwa Anda memiliki hati dari kaca berlapis salju dan sembilan tubuh indah yang mendalam, Anda tidak akan pernah menikmati kedamaian dalam hidup Anda lagi. Akankah gelar itu benar-benar melindungiku? Xia King Yue bertanya dengan ragu, saat itu, seluruh dunia tahu bahwa ibuku adalah permaisurimu saat itu, tapi dia masih gagal melepaskan diri dari cengkeraman penjahatnya. Tuduhan Xia King Yue menyeret kenangan paling menyakitkan Yue Wuya ke dalam cahaya. Raut wajahnya berkerut, dan butuh beberapa saat sebelum dia akhirnya cukup menenangkan dirinya untuk berkata, dan aku telah belajar pelajaranku. Gelar kosong tidak akan melindungimu, tidak. Dia mengangkat lengannya dan memanggil cahaya ungu yang tampak semurni kristal, tapi kekuatan ilahi tiang ungu dan tahtaku akan. Kali ini, bahkan Yue Wu Gu terkejut dengan pernyataannya. Lagipula dia tidak bercanda, Yue Wu Gu berbisik pada dirinya sendiri. Kamu ingin aku untuk mewarisi kekuatan suci pailon ungu mu? Xia King Yue hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Dia lahir di alam bawah, jadi tentu saja dia tidak memiliki garis keturunan Dewa Bulannya. Namun, sembilan tubuh yang sangat indah memungkinkannya untuk mewarisi kekuatan ilahi apapun dengan sempurna, bahkan jika itu adalah kekuatan ilahi dari Dewa Bulan. Dan tahtaku, Yue Wu yang menekankan tanpa lelah. King Yue, kamu pada akhirnya adalah orang luar dari alam Dewa Bulan, dan bahkan fakta bahwa kamu membawa sembilan tubuh indah yang mendalam dan hati dari kaca berlapis salju tidak cukup untuk membuat kerajaanku memperlakukanmu seperti milik kita sendiri. Namun, jika kami ingin menjadikanmu permaisuri Dewa Bulan, maka keberatan terhadap saya memberikan kekuatan dan tahta saya kepada Anda tidak akan terlalu berlebihan sehingga saya tidak bisa memaksanya untuk terjadi. Petik 2. Xia King Yue menggelengkan kepalanya perlahan. Saya tidak paham. Yue Wuya menatap mata Xia King Yue tanpa tekanan yang seharusnya dimiliki oleh Kaisar Dewa, dan hanya ketulusan yang paling murni. Percayalah ketika saya mengatakan bahwa saya tidak membuat pilihan ini karena dorongan hati. Saya telah berpikir panjang dan keras sebelum saya mengambil keputusan. Singkatnya, Yue Wuya menawarkan Xia King Yue kekuatan ilahi Dewa Bulan dan tahta Kaisar Dewa. Untuk sementara waktu, bahkan dia tidak percaya bahwa dia akan membuat keputusan seperti itu. Dia yakin Xia King Yue akan menerima tawarannya. Tidak ada alasan baginya untuk menolak tingkat kekuatan dan status tertinggi yang tersedia di alam semesta saat ini baik untuk keselamatannya sendiri atau kendali atas nasibnya sendiri. Namun, dia melihat Xia King Yue perlahan tapi tegas menggelengkan kepalanya dengan penolakan yang jelas. Senior, bantuan yang aku dan ibuku berutang padamu sama beratnya dengan gunung. Jika suatu hari saya harus mati untuk membayar mereka, saya masih akan berbaris menuju kematian saya tanpa sedikitpun penyesalan atau kebencian di hati saya. Mata Xia King Yue sejernih cermin dan hampir tidak ada perjuangan atau keraguan dalam suaranya sama sekali. Namun, aku tidak bisa menyetujui ini. Mengapa Yue Wuya mengerutkan kening dalam kebingungan? Baik itu kamu, ibumu atau aku, pengaturan ini benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Bahkan jika sesuatu terjadi selama upacara pernikahan, akulah yang akan menanggung semua konsekuensinya. Alasan apa yang mungkin Anda miliki untuk menolak ini? Xia King Yue hanya menutup matanya dan berkata, aku minta maaf karena mengecewakanmu. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat itu. King Yue, kamu cukup, Wuya. Yue Wu Gu dengan enteng menginterupsi kekasihnya. Jangan memaksanya jika dia tidak mau menerimanya. Teguran lembutnya sudah cukup untuk membuat Yue Wuya menelan kata-katanya kembali ke tenggorokannya. Dia menghela nafas pelan dan berkata, mungkin aku terlalu terburu-buru. Luangkan waktu Anda untuk mempertimbangkan ini, King Yue. Ketahuilah bahwa saya tidak punya banyak waktu lagi. Apa maksudmu? Xia King Yue mendongak. Persis seperti apa kedengarannya, jawab Yue Wuya dengan nada acuh-ta'acuh. Saya telah menerima ramalan dari alam misteri surgawi. Aku akan mati paling lama dalam lima tahun. Dia ingin memberitahunya bahwa ibunya juga kehabisan waktu. Tapi dia tidak mungkin mengatakan hal-hal kejam seperti itu di hadapan Yue Wu Gu. Xia King Yue sedikit mengernyit. Senior, kamu adalah kaisar dewa bulan. Bagaimana Anda bisa percaya pada? Aku tahu apa yang kamu maksud. Yue Wuya memotongnya sebelum melanjutkan dengan nada rendah, namun, itu adalah ramalan dari alam misteri surgawi. Dia mengakhiri pembicaraannya dengan Xia King Yue dengan nada tidak menyenangkan itu sebelum setengah berjongkok di samping Yue Wu Gu. Setelah menyelimutinya dalam selimut cahaya bulan yang lembut, dia berkata, Istirahatlah, Wu Gu. Aku akan kembali untuk menemuimu besok. Yue Wu memandangnya dan berkata, Kamu adalah orang yang sibuk. Anda tidak perlu sering mengunjungi saya. Yue Wuya hanya tersenyum dan mengusapkan jarinya ke pipi Yue Wu Gu. Gerakannya sangat lembut sehingga terlihat seperti sedang menyentuh batu giyok hangat yang mungkin akan pecah dengan sedikit sentuhan. Akhirnya, dia bangkit dan berjalan menjauh dari dunia saku. Setelah melihat Yue Wuya pergi, Xia King Yue pindah ke sisi ibunya dan bertanya dengan nada lembut, apakah yang dia katakan? Keinginanmu juga, ibu? Yue Wu Gu memegang tangan putrinya dan berkata dengan suara datar namun lemah, ini adalah penyesalan seumur hidup saya bahwa kami tidak dapat menikah. Tetapi, bayangan Xia Hongi melintas di mata Yue Wu Gu, menusuk hatinya dan menyebarkan rasa sakit ke seluruh jiwanya. Dia menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan bayangan itu sebelum tersenyum. Itu tidak masalah. Anda adalah putri saya, King Yue. Saya ingin Anda dapat menjalani kehidupan yang Anda inginkan. Anda tidak perlu memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin Anda lakukan. Bibir Xia King Yue terbuka, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ngomong-ngomong, tatapan dan senyum Yue Wu Gu tiba-tiba menjadi lebih hangat. Sepertinya hubunganmu dengan Yun Che yang kamu bicarakan jauh lebih dalam dari yang kamu gambarkan. Terkejut, Xia King Yue menjawab dengan sedikit bingung, kami adalah suami istri, tetapi kami tidak mewujudkan pernikahan kami. Terlebih lagi, aku meninggalkannya setelah hari pernikahan kami, dan berapa kali kami bertemu lagi setelah itu dapat dihitung dengan dua tangan. Dengan pemikiran itu, bagaimana mungkin itu bisa menjadi hubungan yang dalam. Meski begitu, Xia King Yue menggelengkan kepalanya. Aku merasa, sulit untuk menerima lamaran seperti itu meskipun dia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Yue Wu Gu memperhatikan mata putrinya dengan penuh kasih. Saya sedih bahwa anak laki-laki Anda tidak selamat dari kecemburuan surga, tetapi saya masih berpikir dia sangat beruntung memiliki seseorang seperti Anda yang merawatnya. Yue Wu Gu kemudian mengubah topik pembicaraan dan berkata, namun, Anda harus memahami betapa besar keberuntungan dan kemalangan untuk memiliki sembilan tubuh yang sangat indah dan hati dari kaca berlapis salju. Seandainya Anda berkultivasi tanpa bimbingan di dunia yang ambisius dan berbahaya ini. Surga tahu berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk meninggalkan tempat ini. Xia King Yue menatap langit dan berkata dengan bingung, aku bahkan tidak menyadari begitu banyak waktu telah berlalu. Ketika dia tidak menemani ibunya, dia membaca tentang alam dewa atau berkultivasi. Yang terakhir menghabiskan setidaknya 80% dari waktu dia berada di sini. Sekarang setelah dia menyebutkannya, aku benar-benar ingin keluar untuk melihat bagaimana keadaan dunia luar. Oh, tidak, kamu tidak. Yue Wugu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Bahkan jika kamu entah bagaimana meyakinkanku untuk mengatakan ya, dialah yang memasang penghalang di pintu masuk. Hanya mereka yang memiliki hubungan darah langsung dengannya yang diizinkan memasuki tempat ini. Juga, Anda tahu mengapa dia memenjarakan Anda di sini. Itu agar Anda dapat menikmati kedamaian dan ketenangan. Saya mengerti. Berbicara tentang dunia luar, suara Yue Wugu tiba-tiba melembut dan matanya menjadi tidak fokus. Hari ini adalah hari ulang tahun ayahmu, bukan. Bibir siaking Yue terbuka saat dia bergumam. Ayah, ulang tahun. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia tidak ingat hari ulang tahun ayahnya. Mungkin karena dia berbicara terlalu lama hari itu, tapi aura Yue Wugu tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda melemah. Siaking Yue buru-buru mendukung ibunya, membaringkannya di rumput dan berkata, istirahatlah, ibu. MN, Yue Wugu menanggapi dan menutup matanya. Beberapa saat kemudian, dia jatuh tertidur dengan damai. Setelah mengawasi ibunya sejenak, Siaking Yue bangkit dan berjalan hampir tanpa tujuan. Siahong Yi, Ayahku. Sudah bertahun-tahun sejak saya bertemu dengannya, tetapi saya belum pernah mengunjunginya sekalipun setelah saya memasuki Istana Abadi Awan Beku. Hari ini, saya baru menyadari bahwa saya bahkan tidak ingat hari ulang tahunnya. Dia sangat mencintai ibu saya. Dia akan menangis tanpa suara pada dirinya sendiri saat melihat gambarnya. Dia sering menggumamkan namanya di bawah nafasnya. Dia tidak pernah menikah lagi setelah dia pergi. Saya ingin dia bersatu kembali dengan ibu saya. Itulah alasan saya mulai berkultivasi di posisi pertama. Jadi kenapa, kenapa aku hanya mengingat sedikit tentang dia? Dan kenapa aku hanya memiliki kenangan yang berhubungan dengan ibuku? Selama waktu saya di alam dewa, saya telah memikirkan tentang Istana Abadi Awan Beku, Yuanba, Nasib Negara Angin Biru dan banyak hal lainnya. Tetapi bukan dia, bahkan tidak sekali. Aku, bahkan tidak mengingat wajahnya dengan baik lagi. Dia adalah ayahku selama 16 tahun. kenangan 16 tahun dan kenangan itu begitu redup seolah-olah tidak pernah ada sejak awal. Apa aku, benar-benar orang yang berdarah dingin? Dia terus berjalan dalam keadaan ini entah berapa lama. Sebelum dia menyadarinya, dia telah tiba di pintu masuk dunia saku. Penghalang ungu muda bersinar dengan cahaya lembut tapi ulet. Setelah menatap penghalang yang tidak bisa dia lewati karena alasan nyata dan tidak nyata, dia tiba-tiba mendapati dirinya mengangkat tangan untuk menyentuhnya. Dia tidak tahu kenapa. Alih-alih perlawanan yang diharapkan dan suara disonan, tangannya menembusnya seperti tidak pernah terjadi. Untuk waktu yang lama, si Yaking Yue hanya bisa menatap tangannya dan menembus penghalang. Setelah dia menariknya, dia tiba-tiba terbang kembali ke sisi ibunya. Yue Wugu masih tidur nyenyak. Di dekatnya ada genangan darah yang dimuntahkan Yue Wuya belum lama ini. Jantung berdebar kencang tanpa alasan yang jelas, si Yaking Yue mengeluarkan sebutir darah dari ujung jarinya dan satu lagi dari darah Yue Wuya. Ketika dua butir darah melakukan kontak satu sama lain dan bercampur sempurna satu sama lain, matanya kehilangan fokus sepenuhnya. selamat menikmati. selamat menikmati.